Disini saya akan membocorkan berbagai trik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan diambil dari buku The 48th Laws of Power 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greeney Jangan di skip dan tonton video ini sampai selesai Buku ini cukup kontroversi, bahkan banyak pihak yang melarang untuk membaca buku ini Diterbitkan pada tahun 1998, buku ini sekarang kembali populer dan banyak diberbincangkan berbagai kalangan Buku ini berjudul 48 Hukum Kekuasaan atau The 48th Laws of Power karya Robert Greeney Buku ini dianggap kontroversi karena hukum-hukum di dalamnya dianggap tidak etis dan penuh manipulasi Beberapa kritikus menilai buku 48 Hukum Kekuasaan melanggar nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika karena mengajarkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun Selain itu, beberapa orang menganggap buku ini telah mengabaikan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial Robert Greeney membongkar hukum buku meraih kekuasaan yang dia amati dari berbagai tokoh dan sejarah perebutan kekuasaan Ketika dibaca orang-orang yang gila kekuasaan, tentu buku ini akan menjadi senjata yang mematikan Namun di sisi lain, buku ini menjadi sebuah buku yang terlalu jujur dalam membongkar rahasia berbagai trik busuk dan manipulatif yang dilakukan manusia dalam meraih kekuasaan Tentu dengan membaca buku ini, akan menjadi cermin bagi kita untuk berkaca sekaligus waspada terhadap mereka yang menggunakan berbagai cara untuk meraih kekuasaan Sang penulis buku Robert Greeney sendiri menegaskan bahwa bukunya ditulis sebagai sebuah panduan praktis tentang cara memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya bukan sebagai panduan tentang bagaimana hidup secara moral atau etis Namun penting bagi pembaca untuk memahami konteks dibalik setiap hukum yang ditawarkan dan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka sendiri Ada 48 hukum yang dicantumkan oleh Robert Greeney di dalam bukunya 48 Hukum Kekuasaan Berikut akan saya bocorkan sedikit ringkasan hukum-hukum yang terdapat di dalam buku 48 Hukum Kekuasaan Hukum yang pertama, Never Outsign the Master Jangan pernah mengungguli master Jika Anda ingin sukses, penting untuk tidak pernah mengungguli sang master Dengan kata lain, Anda harus selalu memastikan bahwa atasan atau senior Anda terlihat lebih baik dibandingkan dengan Anda Ini tidak berarti bahwa Anda harus terus menerus menahan diri Sebaliknya, Anda harus menemukan cara untuk bersinar tanpa membuat siapapun merasa terancam atau tidak nyaman Hukum yang kedua mengatakan Never put too much trust in friends Learn how to use enemies Jangan terlalu percaya pada teman Pelajari cara memanfaatkan musuh Robert Greeney berpendapat bahwa mengkooptasi musuh seringkali lebih bermanfaat Dengan melakukan ini, mereka akan lebih setia dibandingkan teman Karena mereka akan berusaha lebih keras untuk membuktikan diri layak dipercaya Sangat mudah untuk menaruh terlalu banyak kepercayaan kepada teman Kita bertemu mereka setiap hari, kita mempunyai minat yang sama dan kita berbagi suka dan duka Jadi ketika tiba saatnya untuk benar-benar mengandalkan seseorang Seringkali kita memilih teman tanpa berpikir dua kali Namun apakah itu selalu merupakan keputusan terbaik? Belum tentu Bagaimanapun musuh punya sesuatu untuk dibuktikan Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih baik dari anda dan dapat dipercaya Sedangkan teman sebaliknya mungkin akan meremehkan kepercayaan anda Hukum yang ketiga Council your intention Sembunyikan niat anda Jika orang mengetahui apa yang anda inginkan Kemungkinan besar mereka akan berusaha menghentikan anda untuk mendapatkannya Oleh karena itu penting untuk menyembunyikan tujuan dan rencana anda dari orang lain sampai anda siap untuk melaksanakannya Hukum ini juga berlaku pada keinginan perasaan terdalam anda Jika anda mengungkapkan terlalu banyak tentang diri anda Orang lain akan dapat mengeksploitasi kelemahan anda Dengan menyembunyikan niat anda Anda mempertahankan elemen kendali dan dapat mengejutkan lawan anda ketika anda sudah meraih tujuan anda Hukum yang keempat adalah Always say less than necessary Selalu bicara lebih sedikit dari yang diperlukan Pada dasarnya hukum ini berarti bahwa lebih baik mengatakan lebih sedikit daripada lebih banyak Ini karena semakin banyak anda berkata Semakin besar kemungkinan anda mengatakan sesuatu yang dapat merugikan anda Lebih sedikit berbicara memberi anda aura misteri dan kekuatan Orang akan lebih tertarik dengan seseorang yang tidak mengungkapkan segala hal tentang dirinya Jadi jika anda ingin menggunakan kekuasaan dalam suatu situasi Sebaiknya minimalkan kata-kata anda Hukum yang kelima So much depends on reputation What it with your life Banyak hal tergantung kepada reputasi Jagalah dengan hidup anda Di dunia ini reputasi anda adalah segalanya Apa yang orang pikirkan tentang anda dapat menentukan sukses atau tidaknya anda Jika anda memiliki reputasi yang baik Orang akan lebih percaya dan menghormati anda Kemungkinan besar mereka akan berbisnis dengan anda Dan kemungkinan besar mereka akan merekomendasikan anda kepada orang lain Di sisi lain jika anda memiliki reputasi buruk Kecil kemungkinannya orang mau bekerja sama dengan anda Mereka bahkan mungkin menghindari anda sama sekali Itulah mengapa sangat penting untuk menjaga reputasi anda dengan hati-hati Hukum yang keenam Court attention at all costs Dapatkan perhatian dengan segala cara Hukum ini didasarkan pada gagasan bahwa orang secara alami tertarik pada drama dan konflik Dengan menciptakan sebuah tontonan Anda dapat menarik perhatian orang lain dan menggunakannya untuk keuntungan anda Misalnya jika anda ingin mempromosikan bisnis anda Anda dapat mengadakan acara atau kontes publik Atau jika anda mencoba untuk mendapatkan dukungan dari seseorang yang memiliki posisi berkuasa Maka anda dapat mencoba membuat sebuah gestur yang besar Tentu saja hukum ini tidak hanya berlaku pada situasi positif Jika anda berada dalam situasi di mana anda diabaikan atau dianiaya Anda mungkin membuat keributan untuk menarik perhatian pihak yang bertanggung jawab Meskipun strategi ini efektif namun juga berisiko Anda mungkin mengasingkan orang lain atau terjebak dalam masalah jika anda tidak berhati-hati Hukum yang ketujuh Get others to do the work for you But always take the credit Mintalah orang lain melakukan pekerjaan untuk anda Namun anda harus selalu mendapatkan pujian Hukum yang ketujuh dari 48 hukum kekuasaan adalah Tentang membuat orang lain melakukan pekerjaan untuk anda Namun pada akhirnya anda yang akan menerima pujian Ini bukan tentang menjadi malas Tapi ini tentang menjadi pintar Lagipula mengapa harus bekerja keras Jika anda bisa membuat orang lain melakukannya untuk anda Dan jika anda tetap ingin mendapatkan pujian Anda sebaiknya memastikan bahwa semua orang tahu bahwa Andalah yang pertama kali mencetuskan ide tersebut Namun ada peringatan Anda harus berhati-hati agar tidak mengambil terlalu banyak pujian Jika anda dianggap sebagai seseorang yang selalu ingin memanfaatkan orang lain Anda akan segera kehilangan kepercayaan dan rasa hormat mereka Jadi gunakan hukum ini dengan bijak dan ambillah pujian hanya jika hal itu benar-benar layak anda dapatkan Hukum yang kedelapan Buatlah orang lain datang kepada anda Gunakan umpan jika perlu Jika anda ingin orang lain datang kepada anda Jadikan diri anda menarik dan dibutuhkan Gunakan umpan apapun yang diperlukan untuk memikat mereka Lalu pastikan anda memenuhi janji anda Ini tidak berarti bahwa anda harus manipulatif atau curang Tetapi ini berarti anda harus bersikap strategis Dalam menampilkan diri Ingatlah bahwa orang selalu mencari peluang Jadi berikan apa yang mereka inginkan dan kemungkinan besar mereka akan mendatangi anda Hukum yang kesemilan Menanglah melalui tindakan Jangan pernah melalui argumen Ketika ingin mendapatkan kekuasaan Ingatlah bahwa tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata Jangan buang waktu anda untuk mencoba meyakinkan orang lain dengan berdebat atau terlibat dalam perdebatan Sebaliknya fokuslah pada tindakan anda sendiri Dan biarkan tindakan tersebut berbicara sendiri Orang lain akan memperhatikan apa yang anda lakukan Dan pada akhirnya akan menyetujui sudut pandang anda Ini bukan hanya cara yang lebih efektif untuk memperoleh kekuasaan Tapi juga menghemat banyak waktu dan tenaga Jadi lain kali anda terlibat dalam perdebatan Ingatlah hukum sembilan ini dan fokuslah pada tindakan anda Hukum yang ke sepuluh Infection Avoid the unhappy and unlucky Ini penyakit menular Hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan yang tidak beruntung Penting untuk mengelilingi diri anda dengan orang-orang yang positif yang sukses dalam hidup Orang-orang ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi anda dan membantu anda untuk tetap fokus dan termotivasi Di sisi lain sebaiknya hindari orang-orang yang tidak bahagia atau kurang beruntung Orang-orang ini akan menjatuhkan anda dan mempersulit anda mencapai tujuan Ini dikenal sebagai hukum infeksi, penyakit menular Dan ini adalah sesuatu yang harus anda ingat jika anda ingin sukses dalam hidup Hukum yang ke sebelas Learn to keep people depend on you Belajarlah untuk membuat orang bergantung kepada anda Untuk berada dalam posisi berkuasa, penting untuk menjaga orang lain tetap bergantung pada anda selamanya Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengendalikan arus informasi Jika anda satu-satunya yang mengetahui cara melakukan sesuatu Atau jika anda mempunyai akses terhadap informasi yang tidak dimiliki orang lain Maka mereka akan terpaksa mendatangi anda saat mereka membutuhkannya Cara lain untuk membuat orang lain bergantung kepada anda adalah dengan menjadikan diri anda sangat diperlukan Jika anda satu-satunya orang yang dapat melakukan pekerjaan tertentu Atau jika anda memiliki keahlian unik Orang lain tidak punya pilihan selain mengandalkan anda Anda bahkan dapat menawarkan hadiah untuk membuat orang lain menyukai anda Hukum ke-12 Use selective honesty and generosity to discern your victim Gunakan kejujuran dan kemurahan hati yang selektif untuk melucuti senjata korban anda Robert Rini menganjurkan penggunaan kejujuran selektif dan kemurahan hati untuk melucuti senjata korban anda Ia percaya bahwa dengan bersikap jujur dalam berbagai hal dan bermurah hati pada orang lain Anda dapat menciptakan aura kepercayaan dan niat baik yang akan membuat orang-orang menurunkan kewaspadaan di sekitar anda Hal ini pada gilirannya akan memberikan anda posisi berkuasa di mana anda dapat memanfaatkannya Meskipun pendekatan ini mungkin tampak sinis Tidak dapat disangkal bahwa ini merupakan pendekatan yang efektif Hukum ke-13 When asking for help, appeal to the safe interest of others, never to their mercy or gratitude Ketika meminta bantuan, meminta kepentingan orang lain, jangan pernah meminta belas kasihan atau rasa terima kasih mereka Menurut buku ini, penting untuk mengutamakan kepentingan pribadi seseorang ketika meminta bantuan Daripada memohon belas kasihan atau rasa terima kasih mereka Hal ini karena orang lebih cenderung membantu seseorang yang mereka yakini akan memberikan manfaat bagi mereka Dibandingkan seseorang yang mereka merasa kasihan atau berhutang budi Penting juga untuk diingat bahwa orang-orang cenderung menolak permintaan bantuan jika mereka merasa dimanfaatkan Hukum ke-14 Post as a friend, work as a spy Berpose sebagai teman, bekerja sebagai mata-mata Seringkali lebih berguna untuk berpura-pura berteman dengan seseorang Untuk mendapatkan kepercayaannya dan mengetahui rahasianya Daripada bersikap bermusuhan secara terbuka Hukum ini didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang cenderung lengah terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai teman Dan dengan demikian lebih cenderung mengungkapkan informasi yang seharusnya mereka sembunyikan Dengan menyamar sebagai teman Anda bisa mendapatkan akses ke tempat dan acara yang sebelumnya tertutup bagi Anda Jadi jika Anda ingin mendapatkan keunggulan atas pesaing Anda Mungkin Anda sebaiknya bekerja sebagai mata-mata Hukum kelima belas Crush your enemy totally Hancurkan musuhmu sepenuhnya Robert Greeney menekankan pentingnya menghancurkan musuh sepenuhnya Ia berpendapat bahwa mengalahkan mereka saja tidak cukup Anda juga harus menghancurkan repotasi mereka dan membuat mereka tidak berdaya Ini mungkin tampak seperti strategi yang kejam Namun Greeney berpendapat bahwa hal ini diperlukan untuk melindungi diri Anda dari serangan di masa depan Dengan melenyapkan musuh sepenuhnya Anda menghilangkan ancaman yang mereka timbulkan dan mengirimkan pesan yang jelas kepada calon penantang lainnya Hukum yang ke enam belas Use absent to increase respect and honor Gunakan ketidakhadiran untuk meningkatkan rasa hormat Ide dasar dibalik hukum ini adalah bahwa Kehadiran kita tidak selalu diperlukan untuk menegaskan kekuasaan kita Faktanya seringkali ketidakhadiran kita lebih berdampak dibandingkan kehadiran kita Dengan menarik diri secara strategis dari situasi tertentu Kita dapat meningkatkan rasa hormat dan kehormatan orang lain terhadap kita Hukum ini sangat relevan di dunia modern Dimana komunikasi terus menerus Dan ketersediaan layanan 24 jam 7 hari Sudah menjadi hal yang lumrah Dengan mengurangi ketersediaan diri kita Kita dapat menciptakan aura misteri Dan mengintimidasi mereka yang berusaha mengendalikan kita Hukum ke tujuh belas Buatlah orang lain dalam keadaan teror yang menegangkan Kembangkan suasana yang tidak dapat diprediksi Jika Anda ingin membuat seseorang tetap dalam ketegangan Tanamkan aura ketidakpastian Biarkan mereka tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan selanjutnya Sesekali lemparkan mereka bola melengkung agar mereka terus menebak-nebak Hukum ini sangat efektif bila digambungkan dengan Hukum yang ketiga yaitu Consul your intention Sembunyikan niat Anda Dengan membuat orang kehilangan keseimbangan Anda akan mempersulit mereka untuk menghadapi tantangan yang efektif Dan jika mereka selalu bertanya-tanya apa yang akan Anda lakukan selanjutnya Kecil kemungkinan mereka akan mengambil tindakan apapun Jadi jika Anda ingin selangkah lebih maju Biarkan lawan Anda terus menebak-nebak Hukum yang ke delapan belas Do not bleed for traces to protect yourself Isolation is dangerous Jangan membangun benteng untuk melindungi diri Anda Isolasi itu berbahaya Hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa Mengisolasi diri dari dunia luar akan menjadikan seseorang lebih rentan Bukan lebih aman Mereka yang membangun tembok di sekelilingnya Dalam upaya melindungi diri dari bahaya Hanya akan berakhir dengan terputusnya diri mereka dari sumber kekuasaan dan pengaruh Di dunia yang saling terhubung saat ini sangatlah penting untuk memiliki jaringan kontak yang luas dan terbuka terhadap ide-ide baru Mereka yang mengasingkan diri berisiko menjadi tidak relevan dan tidak berdaya Hukum ke sembilan belas Know who you are dealing with Don't offend the wrong person Ketahui dengan siapa Anda berhadapan Jangan pernah menyinggung orang yang salah Jika Anda ingin sukses Ketahuilah dengan siapa Anda berhadapan Anda harus bisa membaca orang dan mencari tahu apa yang mereka inginkan Penting juga untuk mengetahui siapa yang tidak boleh tersinggung Ada sebagian orang yang sekecil apapun tidak akan pernah memaafkan Anda Tidak ada gunanya mengambil sisi buruk mereka Inilah sebabnya mengapa selalu penting untuk mengerjakan pekerjaan rumah Anda Dan belajar sebanyak mungkin tentang orang-orang yang Anda hadapi Hanya dengan begitu Anda dapat menghindari menekan tombol yang salah Hukum ke-20 Don't commit to anyone Jangan berkomitmen dengan siapapun Dengan menyelaraskan diri Anda dengan orang lain Anda memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan Anda Meskipun benar bahwa membentuk aliansi dapat membantu Anda mencapai tujuan Penting untuk diingat bahwa Anda hanya dapat benar-benar mengandalkan diri Anda Bagaimanapun juga Orang-orang itu berubah-rubah Dan bahkan teman yang paling setia pun pada akhirnya bisa mengkhianati Anda Jadi daripada membuat janji Anda mungkin tidak bisa menepatinya Cukup beritahu orang lain bahwa Anda terbuka untuk bekerjasama Tapi tidak untuk berkomitmen Hukum ke-21 Play a sucker to catch a sucker A peer dumber than you mark Berpura-pura bodoh untuk memperdaya mereka Tampilah lebih bodoh dari diri Anda yang sebenarnya Mengakali sasaran Anda mengharuskan Anda terlihat lebih bodoh dari mereka Anda harus meyakinkan mereka bahwa mereka adalah orang yang terpintar di ruangan itu Dan bahwa Anda adalah sasaran yang empuk Hal ini akan membuat mereka lengah dan cenderung meremehkan Anda Setelah Anda mendapatkan kepercayaan mereka Anda dapat mulai memanipulasi mereka dan mendapatkan apa yang Anda inginkan Hukum ke-22 Use the surrender tactic Transfer weakness into power Gunakan taktik menyerah Ubah kelemahan menjadi kekuatan Robot Greeny menekankan pentingnya untuk selalu tampil memegang kendali Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan taktik menyerah Yaitu mengubah kelemahan menjadi kekuatan Saat Anda terlihat dalam posisi lemah Anda sebenarnya bisa meraih keunggulan dengan pasrah pada keadaan Ini akan membuat lawan Anda merasa lebih kuat dan terkendali Sementara Anda mendapat kesempatan untuk berkumpul kembali dan mempersiapkan serangan balik Untuk menggunakan taktik ini secara efektif Anda harus menyadari saat Anda berada pada posisi lemah dan mengetahui cara memanfaatkannya Hukum ke-23 Consulate your forces Konsentrasikan kekuatan Anda Ide dasarnya adalah Anda tidak boleh menyebarkan energi Anda Namun fokuskan semua upaya Anda pada satu tujuan strategis Dengan menyalurkan seluruh sumber daya Anda ke dalam satu area Anda dapat lebih mudah mencapai kesuksesan Hukum ini sangat relevan di dunia saat ini Dimana terdapat begitu banyak potensi gangguan dan peluang Mungkin Anda akan tergoda untuk mencoba menangani beberapa proyek sekaligus Namun seringkali lebih efektif jika memfokuskan perhatian Anda pada satu hal pada satu waktu Hukum ke-24 Play the perfect culture Mainkan penggawa sempurna Para bangsawan adalah ahli strategi bagi yang berkuasa Orang-orang yang berhasil melakukan manuver untuk masuk ke lingkaran dalam Dan kemudian dengan terampil mempertahankan diri di sana Para pejabat istana harus patuh dan terampil Mampu membaca suasana hati Dan keinginan pelindung mereka Dan kemudian menyesuaikan perilaku mereka Mereka juga harus mahir dalam bermain politik Dan membangun aliansi dan jaringan yang dapat mencapai tujuan mereka Singkatnya, para anggota istana harus ahli dalam menyanjung, menipu, dan memanipulasi Walaupun hal ini terdengar seperti sebuah bencana Kenyataannya para anggota istana bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi mereka yang berkuasa Lagipula, terkadang diperlukan intrik seorang penggawa untuk menyelesaikan sesuatu di dunia yang rumit Hukum ke-25 Recruit yourself Ciptakan kembali diri Anda Penting untuk bisa beradaptasi dan berubah seiring perkembangan zaman Mereka yang mampu menemukan kembali dirinya Seringkali adalah orang-orang yang sukses Sementara orang lain ketinggalan zaman Dengan kata lain, Anda harus bersedia mengubah diri Anda agar tetap relevan Ini mungkin berarti mengubah penampilan Anda, cara berpikir Anda, atau bahkan seluruh gaya hidup Anda Apapun yang diperlukan, mereka yang mampu terus-menerus mengubah diri biasanya adalah mereka yang unggul Hukum ke-26 Keep your hand clean Jagalah tangan Anda tetap bersih Salah satu hal terpenting yang harus diingat ketika mencoba mempertahankan kekuasaan adalah dengan menjaga kebersihan tangan Artinya Anda harus menghindari terlalu dekat dengan aktivitas kotor atau ilegal Jika Anda terlihat terhubung dengan sesuatu yang mencurigakan Hal itu akan berdampak buruk pada diri Anda dan merusak reputasi Anda Lebih baik tetap tidak ikut campur dan membiarkan orang lain menangani pekerjaan kotornya Hukum ke-27 Create a good life following by praying on people's needs to believe Ciptakan pengikut sesat dengan memainkan kebutuhan masyarakat untuk percaya Manusia mempunyai kebutuhan mendasar untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri Kebutuhan ini dapat terwujud dalam keyakinan agama, apelasi politik, atau bahkan dedikasi terhadap tim olahraga Apapun bentuknya ini adalah bukti hasrat mendalam kita akan koneksi dan komunitas Dan kebutuhan inilah yang dieksploitasi oleh para pemimpin aliran sesat untuk menciptakan pengikut setia Hukum ke-27 ini adalah tentang mempermainkan kebutuhan orang untuk percaya Pemimpin aliran sesat yang sukses adalah seseorang yang dapat memanfaatkan kebutuhan ini Dan menawarkan pengikutnya rasa memiliki tujuan Mereka menyusun narasi yang dapat dipercaya oleh pengikutnya Narasi yang memberikan makna dan arah dalam hidup mereka Hukum ke-28 Interaction with boldness Bertindak dengan berani Dalam hukum ini, Robert Greeney berbicara tentang pentingnya keberanian dalam mencapai kesuksesan Ia berpendapat bahwa tindakan ragu-ragu dan setengah hati tidak akan pernah membawa pada kehebatan Sebaliknya Anda harus bersedia mengambil risiko dan mengejar apa yang Anda inginkan dengan semua yang Anda punya Ini tidak berarti gegabah atau impulsif Anda tetap harus merencanakan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin Namun begitu Anda siap untuk mengambil risiko Anda harus memiliki keberanian untuk melakukan segalanya Hanya dengan begitu Anda akan memiliki peluang untuk mencapai sesuatu yang benar-benar luar biasa Hukum ke-29 Plan all the way to the end Rencanakan segalanya sampai akhir Greeney percaya bahwa mereka yang gagal membuat rencana akan dikutuk untuk hidup di dunia yang kacau dan tidak aman Ia menyarankan agar seseorang selalu memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan berupaya mencapainya Seseorang tidak boleh istirahat dan berpuas diri Hukum ini tentang selalu bersiap dan memanfaatkan peluang yang muncul Ini tentang menjadi proaktif bukan reaktif Mereka yang mengikuti hukum ini akan mampu mengantisipasi pergerakan lawannya dan selalu selangkah lebih maju Hukum ke-30 Make your accomplishment seem effortless Jadikan pencapaian Anda itu tampak mudah Jika Anda ingin orang-orang percaya bahwa Anda adalah orang yang kuat dan sukses Penting untuk membuat pencapaian Anda itu tampak mudah Tak seorang pun ingin mengasosiasikan dirinya dengan seseorang yang sepertinya terus-menerus berjuang Sebaliknya, mereka ingin berhubungan dengan seseorang yang tampaknya memegang kendali penuh atas hidup mereka Dengan membuat pencapaian Anda tampak mudah, Anda tidak hanya akan terlihat lebih kuat Namun Anda juga akan memperbesar kemungkinan orang ingin membantu Anda mencapai lebih banyak lagi Hukum ke-31 Control the option Get others to play with the cards you deal Kendalikan pilihan Ajak orang lain bermain dengan kartu yang Anda bagikan Dengan memberi orang hanya sedikit pilihan untuk dipilih, Anda meningkatkan kemungkinan mereka memilih opsi yang menguntungkan Anda Misalnya jika Anda mencoba menjual produk Anda mungkin menawarkan dua opsi berbeda Versi dengan harga lebih rendah, dengan fitur lebih sedikit Atau versi lebih mahal, dengan lebih banyak fitur Dengan melakukan ini, Anda mengarahkan pelanggan ke opsi yang paling menguntungkan bagi Anda Dalam negosiasi, hukum ini juga dapat digunakan untuk keuntungan Anda Dengan memberikan sejumlah pilihan terbatas kepada pihak lain, kemungkinan besar Anda akan membuat mereka menyetujui persaratan yang menguntungkan Anda Hukum ke-32 Play into people's fantasies Mainkan fantasi orang Orang-orang selalu mencari jalan keluar dari kehidupan duniawi mereka Dan jika Anda bisa memberi mereka jalan keluar itu, kemungkinan besar mereka akan mengikuti Anda Inilah sebabnya mengapa begitu banyak pemimpin aliran sesat mampu menghipnotis pengikutnya Mereka menawarkan kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan dan memasuki dunia fantasi di mana pengikutnya menjadi pusat perhatian Hukum ke-33 Discover each man's thumbscrew Temukan skrup jari setiap orang Di hukum yang ke-33, Robert Grinney berbicara tentang pentingnya memahami apa yang memotivasi seseorang Secara khusus, ia menyarankan bahwa penting untuk mengetahui apa yang menjadi penutup jempol, thumbscrew setiap orang Dengan kata lain, apa yang membuat mereka stres atau cemas Setelah Anda mengetahui apa itu skrup jempol seseorang, Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda Misalnya Anda mungkin menggunakannya untuk membuat mereka lebih patuh atau membuat mereka melakukan apa yang Anda inginkan Alternatifnya, Anda dapat menggunakannya sebagai cara agar mereka mengungkapkan informasi yang berguna Bagaimanapun juga, memahami kelemahan seseorang adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk kebaikan dan keburukan Hukum ke-34 Be loyal in your own fashion Act like a king to be treated like one Jadilah bangsawan dengan cara Anda sendiri, bertingkala seperti raja yang diperlukan Orang-orang yang mempunyai kekuasaan seringkali mampu mendapatkan rasa hormat dan hormat bukan karena gelar atau kekayaan mereka Namun karena sikap dan gaya mereka Dengan bertindak seperti raja atau ratu, percaya diri, tegas, dan memerintah Anda dapat mendorong orang lain untuk memperlakukan Anda dengan rasa hormat dan kekaguman yang sama Tentu saja, penting untuk menyadari batas antara kepercayaan diri dan kesombongan Tetapi jika Anda dapat mencapai keseimbangan yang tepat, Anda akan segera diperlakukan seperti bangsawan Hukum ke-35 Master the art of timing Kuasai seni mengatur waktu Salah satu elemen kunci kesuksesan menurut Greeny adalah waktu Tidaklah cukup hanya mengetahui apa yang Anda inginkan atau kapan harus mengambil tindakan Anda juga harus mampu mengantisipasi tindakan orang lain dan mengatur waktu tindakan Anda sendiri dengan tepat Mereka yang bisa menguasai seni mengatur waktu akan selalu mendapatkan keuntungan Berikut beberapa tips dari Greeny tentang cara melakukan hal tersebut Yang pertama, perhatikan pola dan tren Dengan mencatat apa yang terjadi di sekitar Anda, Anda akan lebih mampu memprediksi kapan orang akan mengambil tindakan Yang kedua, jangan takut untuk menunggu Kesabaran adalah suatu kebajikan dalam permainan kekuasaan Seringkali langkah terbaik adalah tindakan yang tidak Anda lakukan Yang ketiga, bersikaplah fleksibel Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana Anda Bersiaplah untuk mengubah arah Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting dalam keberhasilan permainan kekuasaan Anda dapat memulai mengembangkan kesadaran akan waktu yang lebih baik Sebuah keterampilan penting dalam mencapai tujuan dan mengerahkan pengaruh Anda Hukum yang ke-36 This thing you cannot have Ignoring them is the best revenge Meremehkan hal-hal yang tidak dapat Anda miliki Mengabaikannya adalah balas dendam terbaik Jika Anda tidak dapat memiliki sesuatu, sebaiknya abaikan saja Mencoba membalas dendam hanya akan menjadi pemerang Hukum ini adalah tentang melindungi ego Anda Anda tentu tidak ingin menjadi orang yang selalu mendambahkan sesuatu yang tidak dapat Anda miliki Ini adalah resep bencana Jika Anda fokus pada apa yang tidak bisa Anda miliki Anda tidak akan pernah puas dengan apa yang Anda miliki Hidup ini terlalu singkat untuk membuang waktu pada hal-hal yang berada di luar jangkauan Anda Lebih baik fokus pada apa yang bisa Anda capai Dan nikmati proses mencapai tujuan Anda Hukum ke-37 Create compelling spectacles Ciptakan tontonan yang menarik Kita secara alami tertarik pada hal-hal yang secara visual menarik Sehingga tontonan bisa menjadi cara yang ampuh untuk mengendalikan orang lain Ketika kita terjebak pada momen tersebut, kita cenderung lengah dan terpengaruh oleh emosi Seorang manipulator yang terampil akan memanfaatkan hal ini untuk keuntungannya Menciptakan tontonan yang menangkap imajinasi kita dan menarik kita ke dalam jaringnya Mulai dari pertunjukan kekayaan secara besar-besaran hingga tindakan kekerasan yang mengejutkan Mereka yang tahu cara membuat pertunjukan yang bagus dapat memiliki kekuasaan yang sangat besar Hukum ke-38 Think as you like, but behave like others Berpikirlah sesuka Anda, tapi berperlakulah seperti orang lain Penting untuk jujur pada diri sendiri dan berpikir sendiri Namun jika menyakut perilaku Anda, seringkali yang terbaik adalah menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan orang lain Mengapa? Ya karena manusia adalah makhluk sosial, kita terprogram untuk mengikuti jejak orang lain Dan ketika semua orang di sekitar kita berperilaku dengan cara tertentu Hal ini mengirimkan sinyal bahwa itulah yang benar untuk berperilaku Jadi meskipun berpikir mandiri itu penting, biasanya Anda akan lebih baik jika ikut-ikutan orang banyak Hukum ke-39 Steal up waters to catch fish Mengaduk air untuk menangkap ikan Hukum ke-39 menyatakan bahwa Anda harus mengaduk air untuk menangkap ikan Dengan kata lain, Anda harus membuat musuh Anda marah untuk memanfaatkan mereka Hal ini dapat dilakukan dengan menghina mereka, menyebarkan rumor tentang mereka, atau memprovokasi mereka Tujuannya adalah membuat mereka bertindak impulsif dan gegabah tanpa memikirkan matang-matang Dengan begitu Anda bisa memanfaatkan keadaan emosinya dan memanipulasinya agar melakukan apa yang Anda inginkan Meskipun ini mungkin tampak seperti taktik yang berbahaya, namun bisa efektif jika digunakan dengan hemat dan hati-hati Lagipula musuh yang selalu marah juga merupakan musuh yang mudah dikendalikan Hukum ke-40 Despise the freelance Hindari makan siang gratis Menerima hadiah cuma-cuma menciptakan rasa kewajiban dan dapat mengharapkan bantuan di masa depan Grini berpendapat bahwa makan siang gratis seringkali tidak benar-benar gratis Mereka datang dengan syarat tertentu Misalnya pertemuan makan siang dengan klien potensial dapat dilihat sebagai peluang untuk melakukan promosi penjualan Dengan kata lain, biasanya ada motif tersembunyi di balik makan siang gratis Hukum ke-41 Wait stepping into a great mensus Hindari menjadi orang hebat Ketika hendak menaiki tangga kesuksesan, kita mungkin tergoda untuk mencoba mengikuti jejak seseorang yang telah berhasil mencapai puncak Namun ini bisa menjadi strategi yang berbahaya Tidak hanya sulit untuk memenuhi standar orang hebat, tetapi Anda juga berisiko disamakan secara buruk dengannya Lebih baik menempat jalan Anda sendiri dan membangun reputasi Anda sendiri Jika Anda cukup beruntung bisa bekerja dengan orang hebat, belajarlah darinya tetapi jangan mencoba menirunya Dengan memukir ceruk pasar Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan mencapai kesuksesan jangka panjang Hukum ke-42 Strike the seaport and the sheep will scatter Pukul gembala, domba akan tercerai berai Jika ingin menimbulkan kekacauan dan kebingungan, sasarannya adalah pemimpin atau ketua kelompok Tanpa pemimpin yang kuat, kelompok akan terpecah belah Hukum ini dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk menjatuhkan pemimpin yang korup Atau Anda dapat menggunakannya untuk menciptakan kekacauan dalam suatu organisasi Bagaimanapun, ini adalah hukum yang kuat dan dapat berdampak besar Hukum ke-43 Work on the hearts and minds of others Bekerja dalam hati dan pikiran orang lain Untuk mempengaruhi seseorang, pertama-tama Anda harus membuat mereka menyukai dan mempercayai Anda Ini dapat dilakukan dengan menemukan titik temu Mendengarkan mereka dan benar-benar tertarik pada kehidupan dan pengalaman mereka Setelah Anda menjalin hubungan baik, Anda dapat memulai mempengaruhi opini dan tindakan mereka secara halus Hukum ini didasarkan pada gegasan bahwa lebih mudah membuat seseorang melakukan apa yang Anda inginkan Jika mereka merasa positif terhadap Anda Hukum ke-44 Disarm and infrate with the mirror effect Melucuti senjata dan membuat marah dengan efek cermin Hukum ini menyatakan bahwa Anda harus selalu menunjukkan kepada lawan Anda cerminan dari perilakunya sendiri Dengan melakukan ini, Anda akan melucuti senjata dan membuat mereka marah Sehingga Anda lebih unggul dalam situasi apapun Efek cermin adalah mengadu domba seseorang dengan dirinya sendiri Misalnya jika lawan Anda terus menerus menyalahkan orang lain, Anda dapat mengangkat cermin dan menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka yang harus disalahkan Dengan memaksa mereka untuk menghadapi perilaku mereka sendiri Anda akan menghilangkan kekuasaan mereka dan menempatkan diri Anda sebagai kendali Hukum ini mungkin sulit untuk dikuasai, namun mungkin alat yang ampuh bagi siapa saja yang ingin unggul dalam situasi apapun Hukum keempatul 5 Beritakan perlunya perubahan, tapi jangan terlalu banyak melakukan reformasi sekaligus Hukum ini membahas pentingnya menjadi agen perubahan, namun memperingatkan agar tidak mencoba melakukan perubahan terlalu banyak dan terlalu cepat Greeny menulis bahwa jarang ada reformis sejati dan kebanyakan orang hanya berpura-pura menginginkan perubahan demi agenda mereka sendiri Oleh karena itu, mereka yang benar-benar menginginkan perubahan harus berhati-hati agar tidak menjadi korban janji-janji palsu atau retorika kosong Sebaliknya, mereka harus fokus pada perubahan kecil yang berdampak jangka panjang Hanya dengan mendorong reformasi secara perlahan dan terus-menerus, mereka akan mampu menciptakan perubahan positif yang bertahan lama Hukum ke-46 Never appear too perfect Jangan pernah tampil terlalu sempurna Hukum ke-46 ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh tampil terlalu sempurna Pasalnya, hal itu mengundang rasa iri dan dendam dari orang lain Sebaliknya, jika kita memupuk keterampilan yang tidak sempurna, kita membuat diri kita lebih bisa diterima dan karena itu lebih disukai Tampaknya memiliki kekurangan juga memberi kita unsur kejutan ketika kita menunjukkan keahlian atau bakat kita, orang lain akan lebih terkesan Singkatnya, hukum ke-46 ini mengingatkan kita bahwa bersikap rendah hati itu bermanfaat Hukum ke-47 Don't go past the mark you aim for In victory, learn when to stop Jangan melewati target yang anda inginkan Dalam kemenangan, pelajari kapan harus berhenti Kemenangan itu seperti penyakit, ia dapat menguasai indera anda dan membuat anda gembira Euphoria ini dapat membutakan anda terhadap kenyataan yang ada dan menyebabkan anda salah perhitungan Setelah anda menang, mundurlah selangkah dan nilai situasinya Pastikan anda mampu mengkonsolidasikan kekuatan anda sebelum melanjutkan ke tujuan berikutnya Dengan mengetahui kapan harus berhenti, anda akan mampu menghindari jangkauan yang berlebihan dan memertahankan posisi kekuasaan anda Hukum ke-48 Assume from Leisness Asumsikan tanpa bentuk Hukum ini adalah tentang bersikap fleksibel dan mudah beradaptasi untuk memanfaatkan situasi apapun Ibarat akhir, anda harus bisa mengalir melewati rintangan apapun Ini berarti mampu mengubah pendekatan anda bila diperlukan Dan terbuka terhadap ide-ide baru Ini juga berarti bersedia bereksperimen dan tidak terlalu terikat pada satu rencana saja Dengan tetap tidak berbentuk, anda akan selalu bisa menemukan cara untuk sukses Selamat menggunakan 48 hukum kekuasaan, gunakan dengan bijak dan bertanggung jawab Terima kasih telah menonton!